Aksi pencurian tersebut terbilang nekat, pasalnya dilakukan di pagi hari dengan kondisi warga sedang ramai berlalu-lalang. Pencurian dua unit sepeda motor terjadi di sebuah kostan kawasan Jalan Ketapang, Medan Petisah. Kejadian itu pun sempat terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di kostan tersebut. Dalam rekaman video yang diterima tribun tanda hubung medan.com, tampak pelaku berjumlah tiga orang mengendarai satu motor berwarna putih. Awalnya, terlihat para pelaku berdiri tepat di depan gerbang kost. Lalu, seorang pelaku terlihat berusaha membuka kunci di balik pintu gerbang menggunakan tangannya. Setelah lama berusaha, akhirnya pelaku berhasil membuat pintu gerbang tersebut. Berhasil dibuka, tampak dua orang pelaku yang memakai jaket hitam dan kaos abu, abu masuk ke dalam teras. Dengan santainya, pelaku yang mengenakan jaket hitam langsung menuju ke arah sepeda motor yang sedang terpakir dan berusaha membobol kunci kontaknya. Sementara, satu orang pelaku yang memakai kaos abu, abu berdiri mengawasi situasi. Tak lama, satu motor berhasil dibobol. Kemudian, pelaku yang mengenakan jaket hitam itu kembali lagi mencoba membobol satu lagi sepeda motor.